Assalamualaikum, jangan lupa subscribe ya, terima kasih Mungkin akan membekas pada pemikiran anak itu Bahwa ada istilah anak haram Maka sebenarnya kalau kita pikir-pikir Anak itu tidak ada salahnya Dia dilahirkan dalam keadaan fitrah Anak itu bersih layaknya anak-anak yang lain Dia tidak pernah meminta dirinya dilahirkan di dunia Tapi yang haram itu adalah perbuatan kedua orang tuanya Maka ketika orang tuanya menikah Karena kejadian hamil di luar nikah itu Maka pernikahannya kata ulama tetap sah Tapi yang akan menjadi masalah Setelah anaknya itu lahir muncul 4 masalah Yang pertama Anak itu tidak boleh menggunakan bin bapaknya Karena dia tidak dihitung senasab dengan bapaknya Maka dia memakai binti ibunya Bin ibunya atau binti ibunya Jadi perumpama namanya ibunya adalah Fulanah Maka binti Fulanah atau bin Fulanah Karena dia itu seibu atau senasab dengan ibunya Seperti itu Lalu Masalah yang kedua Jika anak ini lahir laki-laki Lalu dia punya adik perempuan Lalu kemudian mati ayahnya Atau meninggal dunia bapaknya Dia tidak bisa menjadi wali untuk adik-adiknya yang perempuan itu Karena dia tidak Sehubungan senasab dengan adiknya itu Atau tidak Seayah Tetapi saudara seibu Saudara seibu tidak bisa jadi wali untuk Saudari-saudarinya atau Adik-adiknya ataupun kakaknya Seperti itu Maka dari itu Dia tidak bisa menjadi wali bagi saudarinya Dan jika Lahir anak ini Perempuan Anak yang tadi Itu perempuan Lahir yang Hasil anak Hubungan di luar nikah itu Lahir perempuan Maka Bapak Yang tadi Bapaknya itu Tidak bisa menjadi wali untuk Anak perempuannya yang Hasil hubungan di luar nikah itu Karena dia Tidak dihitung nasabnya Maka dia tidak bisa jadi wali bagi anaknya Tetapi Bapak harus tetap Menafkahi Anaknya itu Walaupun Dia tidak Dihitung Senasab Atau tidak ada hubungan darah Tidak ada hubungan Perwalian Tapi Dia tetap Wajib untuk Menafkahinya Seperti itu Lalu yang keempat Adalah Dia tidak mendapatkan Harta warisan Karena dia Tidak dihitung Senasab Dengan ayahnya Jika ayahnya meninggal Dia tidak mendapatkan Harta warisan Maka itulah Masalah Yang muncul Apabila Ada seseorang Anak Hasil Perzinahan Atau hasil Hubungan di luar nikah Maka anak itu Tidak Mungkin tidak pantas Dikatakan Anak haram Mungkin itu akan menyakiti hatinya Tapi Yang kita kecam Haram itu adalah Perbuatan ayah dan ibunya Seperti itu Mudah-mudahan ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh